Dalam pemirsa DPRD Jawa Barat meninjau langsung proses pemungutan suara ulang Pilualkot Cirebon, Irfan menghimbau agar masyarakat Cirebon menyalurkan hak suara mereka dan menjaga kondusivitas pemungutan suara tersebut. Pemungutan suara ulang dilakukan di 24 TPS di kota Cirebon karena dibukanya surat suara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat TR atau DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan langsung proses pemungutan suara ulang atau PSU Pilualkot Cirebon di TPS 15, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pemantauan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Irfan Surya Negara bersama pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Surya Negara menilai pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilualkot Cirebon tahun 2018 sudah berjalan dengan baik dan kondusif. Irfan pun menghimbau kepada masyarakat kota Cirebon untuk menyalurkan hak suara mereka dan tetap saling menjaga keamanan pelaksanaan PSU Pilualkot Cirebon. Sementara itu Ketua KPU Kota Cirebon Emir Zalhamdani mengatakan ada sebanyak 24 TPS di Kota Cirebon yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa sebanyak 24 TPS di Kota Cirebon terbukti melakukan pelanggaran dengan membuka kotak suara secara tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Emir Zalhamdani juga menegaskan bahwa pemungutan suara ulang bukan karena dugaan adanya kecurangan, penglembungan, atau pengurangan suara. Diharapkan siapapun calon wali kota dan calon wakil wali kota yang terpilih merupakan kemenangan bagi seluruh masyarakat kota Cirebon. PSU hari ini yang dilaksanakan di kota Cirebon di 24 TPS merupakan amal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan walaupun tidak terdapat perubahan suara atau perbedaan suara tetapi ada pembukaan kotak di 24 TPS yang tidak sesuai dengan prosedural. Nah, tuduhan atau yang selama ini yang beredar ada pengelumbungan baik penambahan atau pengurangan suara itu tidak terbukti sama sekali. Humas DPR Depo Visi, Jawa Barat melaporkan.